assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi dari dalang perkutut video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan burung perkutut crossing burung perkutut crossing ialah burung hasil silangan antara burung perkutut bangkok dan burung perkutut lokal alam yaitu ketika dia mempunyai anak ia dinamakan burung perkutut crossing itulah sedikit keterangannya dan disini saya ingin sedikit menjelaskan dan sedikit membagi pengetahuan cara memilih burung perkutut crossing yang mempunyai irama yang sangatlah bagus atau irama yang panjang atau iramanya seperti burung perkutut lokal alam tapi mempunyai suara yang besar dan bagus disini saya sudah ada di sebelah kiri saya ini adalah burung perkutut silangan antara burung perkutut bangkok dan burung perkutut lokal alam dan di sebelah kanan saya ini adalah burung perkutut ternaan yang berwarna lokal alam semisal burung perkutut putih atau burung perkutut silver ia mempunyai anak namun anaknya itu berwarna burung lokal seperti ini fotonya dan ini adalah contohnya di sebelah kanan ini adalah anakan burung perkutut lokal ternak warna yang mempunyai warna burung lokal dan disini saya ingin sedikit menjelaskan bahwasannya burung crossing ini bermacam-macam ada yang burung perkutut crossing yang asli bangkok sama burung perkutut lokal alam dan disini burung perkutut bangkok dan burung perkutut lokal alam inilah yang menjadi patoan agar suara burung itu menjadi bagus jadi pilihlah burung crossing yang asli ternaan atau asli penjodohan antara burung perkutut bangkok dan burung perkutut lokal alam dan seperti ini contohnya suara burung perkutut lokal alam dan burung perkutut bangkok yang sudah dijodohkan ini adalah suaranya seperti ini itulah suaranya burung perkutut crossing yang hasil silangan antara burung perkutut bangkok dan burung perkutut lokal alam dan ini saya contohkan lagi suara burung perkutut crossing yang hasil anakan dari burung perkutut warna atau burung perkutut silver atau burung perkutut putih yang mempunyai anak warna biasa ini adalah contoh suaranya masing-masing suara burung perkutut crossing yang hasil ternaan atau hasil silangan antara burung perkutut bangkok dan burung perkutut lokal alam dan anakan burung perkutut bangkok warna atau lokal warna yang mempunyai warna burung lokal atau warna biasa dan apabila teman-teman semua ingin membeli burung perkutut crossing tanyakanlah dulu kepada sang penjualnya burung ini hasil crossingan dari apa kalau dari burung perkutut bangkok dan burung perkutut lokal alam coba belilah dan siapa tahu burung itu akan menjadi bagus dan apabila burung perkutut itu dari anakan burung perkutut warna cobalah tanya burung warna apa kalau burung perkutut itu asli dari anakan burung perkutut warna putih kapas coba belilah karena burung perkutut putih kapas ketika dia mempunyai anak berwarna biasa kalau kita jodohkan lagi biasanya dia akan muncul anaknya itu menjadi putih lagi seperti aslinya kembali itu dari pengalaman teman-teman saya atau pengalaman peternak yang lainnya ketika dia membeli burung crossing atau burung anakan perkutut warna dia membeli burung perkutut yang hasil anakan burung perkutut putih kapas karena diyakini bisa menghasilkan anak lagi berwarna putih dan jika ada yang menjual burung crossing yang asli silangan atau asli penjodohan antara burung perkutut bangkok dan burung perkutut lokal alam itu pasti mempunyai irama yang bagus mungkin dari saya cukup sekian apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati